Jalan-jalan ke Jakarta, sambil keliling naik mobil baru. Halo semuanya, selamat datang di China Nova Lagna, tempat dimana rekomendasi game yang seru. Parkour adalah bergerak atau berpindah tempat dari titik A ke titik B. Prinsip parkour sendiri ialah melewati rintangan dengan gerakan secepat mungkin. Gerakannya antara lain berlari, melompat, berayun, menggelantung dan memancat. Gerakan dalam parkour tidak sekedar melompat, tetapi hal tersebut memiliki nilai keindahan. Hal inilah yang membuat para developer berlomba-lomba untuk menciptakan game parkour yang terbaik. Nah kalau kalian sedang mencari tema permainan parkour, maka kalian bisa mencoba beberapa game yang akan kami rekomendasikan ke dalam video kali ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Dan berikut 7 game Android parkour dengan grafis keren versi Nova Lagna. Street Driver Game ini merupakan game yang berfokus pada gerakan akrobatik. Di dalam permainan, pemain ditugaskan untuk melakukan lompatan dari ketinggian. Lompatan yang dilakukan harus diarahkan ke dalam titik yang sudah ditentukan. Meskipun terdengar sangat simpel, namun game ini menyediakan banyak sekali level yang bisa kalian selesaikan. Untuk mekanisme kontrolnya sendiri, game ini sebenarnya memiliki mekanisme yang sangat simpel. Di mana para pemain hanya perlu melakukan tap dan menekan layar untuk berputar saat melakukan lompatan. Untuk itu diperlukan yang momentum yang tepat agar bisa mendarat tepat pada target. Sky Dancer Cukup berbeda dengan kebanyakan konsep parkour yang ada, Sky Danceran adalah mengajak kalian untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim. Bagaimana tidak di sini kalian akan berlari dan melompat dari satu tebing ke tebing lainnya. Tidak hanya itu, kalian pun akan dituntut untuk menghindari setiap rintangan seperti batu-batu yang menghalangi. Tujuan kalian sendiri adalah untuk berlari sejauh mungkin. Sky Dancer tidak hanya menyajikan konsep permainan yang cukup unik, namun menghadirkan dengan berbagai elemen yang cukup baik. Kalian akan dimanjakan dengan berbagai kondisi cuaca yang berbeda, mulai dari cuaca yang cerah hingga badai sekalipun. Vektor 2 Vektor 2 ini merupakan sekuel dari seri sebelumnya. Vektor Pada seri kedua ini tentu saja banyak improvisasi dan pembaruan yang dihadirkan untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih berkesan kepada para pemain. Sajian grafis yang dihadirkan tergolong lebih baik dan juga hadir dengan tampilan yang sudah lebih futuristik. Sedangkan untuk gameplaynya sendiri, tidak ada perubahan yang signifikan dengan seri pertamanya. Kalian akan memainkan seorang karakter berwarna hitam yang terus berlari. Yang nantinya kalian akan membawa karakter tersebut untuk menghindari berbagai rintangan, melompati berbagai bangunan, hingga melakukan berbagai trik parkour lainnya. Tujuan kalian sendiri adalah untuk mencapai titik akhir dari stage tersebut. Sebagai salah satu game parkour offline untuk ponsel Android, game ini memiliki gameplay yang cukup adiktif. Stunman Sesuai dengan judulnya, game selanjutnya ini mengusung tema permainan layaknya menjadi seorang stuntman. Oleh karena itu, disini para pemain akan melakukan banyak sekali aksi yang berbahaya. Sebagai game yang bertemakan parkour, game ini bisa dibilang sebagai salah satu game yang sangat menarik untuk kalian coba. Pasalnya, game ini tidak hanya didukung dengan sajian grafis yang colorful, yang cukup baik, namun juga dibekali dengan fitur yang variatif. Ada banyak sekali aksi yang bisa kalian mainkan. Mulai dari berlari, melompat dari ketinggian, hingga melakukan aksi yang berbahaya dengan menggunakan kendaraan. Mulai dari mengendarai motor, hingga menunggangi seekor kuda. Mekanisme kontrol dari game ini sebenarnya sangat simpel, yaitu pemain harus melakukan tap pada saat momentum yang sangat tepat. Namun hadirnya variasi permainan dan juga berbagai map yang berbeda, mampu membuat game ini menjadi tidak cepat membosankan. Parkour Simulator 3D Mengusung tampilan view dengan sudut pandang orang ketiga, Parkour Simulator 3D hadir dengan sajian grafis dan lingkungan yang cukup baik. Di sini kalian akan menyelesaikan berbagai trik dan rintangan di setiap levelnya. Game ini tersaji dengan kontrol yang mudah dan didukung oleh sajian animasi dan fisik yang cukup baik. Adanya berbagai tempat yang keren, yang disajikan oleh game ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi pemainnya. Area parkour yang cukup luas, lengkap dengan berbagai objek yang berbeda, tentu dapat memberikan keluasan yang lebih untuk para pemain. Game ini sangat cocok untuk kalian yang suka dengan game parkour. Parkour Mobile Parkour Mobile merupakan game parkour yang menghadirkan sudut pandang orang ketiga. Namun pemain juga bisa mengganti dengan sudut pandang orang pertama saat permainan sedang berlangsung. Game ini menugaskan para pemain untuk mencapai titik akhir dari suatu level. Caranya yaitu dengan berlari, melompat dari ketinggian, hingga memanjat berbagai objek. Sebagai game yang bertema parkour, game ini bisa dibilang sebagai game yang sangat potensial. Sajian grafis dan berbagai objek di dalamnya mampu dikemas dengan cukup baik. Namun sayangnya, game ini masih memiliki kekurangan. Kontrol dari permainan dari game ini terasa cukup sulit untuk dikendalikan. Ryzen Dawn Sebagai salah satu game parkour yang bisa dimainkan di perangkat mobile, Ryzen Dawn menjadi game yang tidak boleh dilewatkan. Konsep dari parkour dalam game ini mampu dikemas dengan cukup komplit. Pasalnya, disini para pemain dapat melakukan hell basic dalam parkour hingga melakukan sejumlah trik yang keren. Variasi trik yang dihadirkannya pun tergolong cukup beragam. Tidak berbeda jauh dengan beberapa game sebelumnya, disini para pemain memiliki tugas untuk menyelesaikan berbagai level. Yaitu dengan cara mencapai titik akhir yang sudah ditentukan oleh game ini. Game ini memiliki sejumlah kelebihan jika dibandingkan game parkour lainnya. Seperti jajian grafis yang sangat mendetail, hadirnya berbagai trik parkour, serta animasi karakter yang sangat halus. Nah, itulah tadi 7 game Android parkour dengan grafis keren yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran ataupun rekomendasi game yang bagus, silahkan ketik di kolom komentar ya guys. Dua tiga burun cenderawasi. Terima kasih. See you next time. Terima kasih. 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 Terima kasih.